Al-Fatihah 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 Allah mengangkat orang-orang yang beriman diantara kalian Allah mengangkat orang-orang yang beriman diantara kalian Dan orang-orang yang beriman diantara kalian Setelah disebutkan orang yang beriman Maka dikeluarkan darinya salah satu dari orang yang beriman ini Kalimat mengangkat itu Sekiranya dimaklumi Makna Peninggihan derajat Tambahan keutamaan Itu makna Mengangkat Dan disini dikatakan darajat Beberapa derajat Dengan bentuk jamat Bukan dikatakan ditambah satu derajat Dua derajat Darajat Derajat-derajat Dua derajat yang banyak Ia Sebab ilmu itu Akan membuat seorang hamba Tinggi derajatnya Tinggi derajatnya di dunia Dan tinggi derajatnya di akhirat Ia Mereka ada Imam al-Shafiq Rahimahullah Man arada dunia Fa alihi bil ilmu Siapa yang ingin dunia Hendaknya dia belajar ilmu Waman arada al-akhirat Fa alihi bil ilmu Siapa yang ingin akhirat Hendaknya dia belajar ilmu Soal ilmu agama Mengangkat derajat seorang hamba Di dunia mungkin di akhirat Ia Derajat pasti terangkat Ia Bapak orang yang berilmu Dia akan menjadi indah Dengan ilmu tersebut Memiliki cahaya dan keutamaan Di atas yang lainnya Dibidakan derajatnya Kali Allah subhanahu wa ta'ala Dan di atas Ibrahim yang sangat indah Tentang bagaimana ilmu ini Mengangkat derajat seorang hamba Adalah hadis Yang diriliskan oleh Imam Muslim Dari Nabi Ibn Abdul Wahid Ibn Abdul Harif Al-Khuzai'i Dan Nabi Ibn Abdul Mahid Adalah salah seorang Gubernur Umar di Mekah Beliau Gubernur Mekah Beliau Gubernur Mekah Beliau Tafelun Umar Umar di Fattaf Bertemu dengan Nabi Ibn Abdul Harif Di Aspan Semua tempat yang bernama Aspan Tentunya Namanya Gubernur Mekah Kau berada di Aspan Maka Umar berkata Kepadanya Manistakhlafta Siapa yang kau menjadikan Sebagai khalifat Sebagai penggantimu Di Mekah Maka beliau berkata Nabi Ibn Abdul Harif Al-Khuzai'i Keturunan dari Atau asalnya Dia adalah seorang budak Dibebaskan Sebab maulai dalam penggunaan Orang-orang Arab Dan ini akan datang di banyak rawi Disebutkan maulah pulan Maulah itu Salah satu dari tiga mana Ada luwala Bil Islam Ada maulah kerana Islam Seorang masuk Islam Di tangan Qabila pulan misalnya Maka Qabila pulan ini Dia maulah ke sana Sebab Dia masih Islam Di tangan Qabila tersebut Ini seperti Imam Al-Bukhari Beliau maulah Al-Ju'fi Sebab kakek-kakek beliau Masih Islam di tangan Orang-orang Al-Ju'fi Sebut maulah Dada maulah Tadinya dia budak Kemudian dibebaskan Seperti Ibn Abdul Zair Dan seperti Nafih Maulah Ibn Umar Ya Murid senior Ibn Umar Dan selain ya Juga Laih Ibn Sa'ad Imamnya negeri Mesir Ya Dada maulah dengan Al-Shilf Perdamaian Antara dua negeri Terkadang terjadi Perdamaian Dimana salah satu negeri Melindungi Yang lainnya Maka yang lindungi Dikatakan maulah kepada Negeri yang melindunginya Jelas ya Ini tiga penggunaan maulah Jadi Sisi penalirannya disini Umar berkata Istaghlah sama maulah Kamu menjadikan Penggantimu Seorang maulah Yang tadinya budak Kemudian dibebaskan Itu yang menggantikan kamu Ya Maka Nafih menjawab Ina fuqari'un Likitabillah Alimun bilfara'i Sungguhnya orang ini Membaca Al-Quran Ini bukan semua Sembaran membaca ya Qari'un likitabillah Dia membaca kitab Allah Alimun bilfara'i Dan punya ilmu tentang Suwarisan Nah Perhatikan Karena dia Ada keishtimewan dalam Al-Quran Dan punya keishtimewan dalam ilmu khara'i Sehingga Dengan ilmu yang dia berbicara ini Dia diangkat Berhak menggantikannya sebagai Apa Gubernur Menggantikan Nafih Sementara ya Bagi wakilnya Maka Setelah mendengarkan hal ini Umar berkata Ama inna nabi'yakum kadafala Ya Sungguh nabi kalian telah mengatakan Innallaha yarfau bihadal kitab Di akwaman Wayabahu bihi akharin Sesungguhnya Allah Mengantap dengan Al-Quran ini Derajat Beberapa Qawm Dan Allah Merendahkan derajat yang lainnya Terima Al-Quran ini Ya Jadi subhanallah Terangkat derajatnya Dengan ilmu Allah mengangkat Derajat seseorang dengan ilmu Di Al-Quran yang dia pelajari Kapan dia berpaling darinya Maka derajatnya juga direndahkan Karena dia berpaling darinya Iya Ini subhanallah yang kirman Allah Subhanahu wa ta'ala Wattlu alaihim Naba'alladhi Atainahu ayatina Fansalah minham Fa'atba'akul syaitan Fa'kana minal gawin Walau syi'na Larafa'na ku diha Bacakanlah kepada mereka Berita orang yang kami berikan Kepadanya Ayat-ayat kami Lalu dia Berpaling darinya Maka ia pun diikuti oleh syaitan Perhatikan Tadkala Dikluar dari jalan ilmu Lalu syaitan Di belakangnya Fa'kana minal gawin Ia pun menjadi Orang yang menyimpan Allah berfirman Ambil kata Kami berkehendak Kami akan angkat derajatnya Dengan ayat itu Ini terkadang dia berpulang Pasti diangkat derajatnya Jadi ilmu itu Mengangkat derajat Seorang hamba Perhatikan Banyak dari Imam Ahli hadir Yang tadinya Mereka dalam keturunan maulah Tapi semua ini Semua hal tersebut Yang perkara yang dianggap oleh manusia Sebagai perkara yang Tidak berharga Tidak berharga Justru semuanya itu Menjadi sangat berharga Kerana ilmu yang dimiliki Kerana ilmu yang dimiliki Ini berjalan Dari masa ke masa Hingga hari ini Hingga hari ini Asyik bin ba'at rahimahullah Itu dari Hitung-hitung kabilah Kabilah beliau bukan Kabilah yang dikatakan Punya nama Untuk si kabilah yang dikatakan Tapi semua pemuka kabilah Tuntuk di bawah Asyik bin ba'at rahimahullah Dengan apa Dengan ilmu Yang Allah nukerahkan kepada beliau Itulah Manfaat dan keutamaan ilmu Mengangkat derajat Allah mengangkat derajat Orang-orang yang beriman Di antara kalian Akan diangkat beberapa derajat Akan diangkat Beberapa derajat Di sini disebutkan Beberapa derajat Derajatnya banyak Kemudian digelogalkan Derajat itu Sebab kadang Pengangkatan derajat Pada seorang hamba itu Hal yang dia tidak sadari Dia tidak pernah berfikir Bahwa dia akan mendapatkan Kemuliaan sedikit berupa Dengan ilmu itu Sebab Ilmu itu Dia adalah bentuk Dari Berkara yang menyebabkan Seorang bertakwa Dan Allah telah berfirman Wa mayyataqillaha Yaja'allahu makraja Wa yarizukuhu min haytula yahtacit Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan adakan Untuknya jalan keluar Dan dia diberi rezeki Dari arah yang tidak pernah dia sangka Dan derajat bagian dari rezeki Allah Sedangkan dia dapatkan Dari arah yang tidak pernah dia sangka Ini beberapa percara di dunia Ada pun di atas rata Juga lewat Bagaimana derajat para ulama Bagaimana derajat Para ulama Dan orang-orang yang berilmu Di sisi Allah Orang yang hafal Quran saya Yang biasa Mentertil Quran Dikatakan padanya Di dalam sorga Ya Ratil Wartaki Kamabun tato ratil Di dunia Silahkan kamu membaca dengan tertil Dan naiklah Sebagaimana Dan naiklah Kemudian baca dengan tertil Sebagaimana kamu membaca tertil Al-Quran itu di dunia Dan akhir Kedudukanmu di sorga Itu sesuai dengan Bacaanmu Terhadap Al-Quran di dunia Jadi dia membaca Membaca Dimana dia berhenti Dari bacaan yang biasa Dia membaca di dunia Itu Kedudukannya dimana Di sorga Jadi semakin banyak Dia memiliki ilmu Derajatmu pasti akan semakin Semakin tinggi Derajatnya akan semakin Tinggi Ya Dan makna yang seperti ini Sangat banyak sekali Dalam hadis Rasulullah SAW Dan diantara Hal yang sangat Menakjubkan Tentang keutamaan ilmu ini Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran Tentang anjing-anjing yang terlatih Dan anjing yang terlatih ini Boleh dimakan Buruhannya Allah firman Makanlah dari apa yang ditangkap Oleh anjing-anjing yang terlatih tersebut Dan dimaklumi dalam pembahasan Fiki Anjing yang tidak terlatih Hewan buruan apapun yang dia tangkap Itu tidak halal untuk dimakan Tapi kalau anjingnya Anjing terlatih Panjang dilepas dengan membaca basmalat Dan anjing ini memburu Karena menaati perintah tuannya Maka Hewan buruannya halal untuk dimakan Jadi anjing saya Yang terlatih Terlatih Ada tambahan apa Bentuk dari ilmu Dibedakan derajatnya Dengan anjing yang tidak terlatih Hewan saya Dibedakan derajatnya Karena dia ada tambahan ilmu Apalagi Manusia Iya Apalagi manusia Keren itu Ilmu ini sangatlah penting Dan disini dalam ayat Dikatakan diangkat beberapa derajat Derajat disini umumnya Di dunia maupun di akhirat Di dunia maupun di akhirat Kemudian di akhir ayat Dikatakan Wallahu bima ta'amaluna khubi Da'Allah maha mengetahui Apa yang kalian lakukan Peringatan Ini juga Ini ayat Penggalan terakhir dari ayatnya Awal ayat Perintah untuk Beberapa adab Di dalam bermajlis Kemudian ditutup Dengan firman Allah Da'Allah maha mengetahui Apa yang kalian lakukan Ini seakan-akan peringatan Untuk menjaga Ketakwaan pada setiap Adab yang telah lalu Dan seorang hamba Menjaga Ketakwaan Dan menjaga Amanah umur Yang diberikan Di dalam Saitannya Terhadap ilmu Allah ingatkan Bahawa Allah maha mengetahui Apa yang kalian lakukan Hati-hati Dengan Amalan Perbuatan kalian Di dunia ini Allah mengetahui Apa yang kalian lakukan Setelah seorang menggunakannya Dalam ilmu Mana keimanan Dan ilmu syariat Maka ini adalah hal yang Sangat indah Baik Kemudian Di ayat ini dikatakan Allah mengangkat orang yang beriman Di antara kalian Orang yang berilmu Dua sifat sekali Beriman dan apa Berilmu Orang yang beriman dan berilmu Itu lebih utama Daripada orang yang beriman Syariat Lebih utama daripada Orang yang beriman Syariat Ya Dan ini juga menunjukkan Bahawa seorang Di dalam ilmu itu Berjinjang-jinjang Ya Seorang dalam masalah ilmu Berjinjang-jinjang Rahmat dan karuni Allah Terhadap ilmu Berbeda-beda pada manusia Sebab ilmu itu adalah Anugrah Adalah anugrah Ilmu itu adalah Rezki dari Allah Diberikan kepada hamba Ya Tidak boleh ada Hasat di dalamnya Ya Dia adalah pemberian Dari Allah Ya Allah 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 Al-Mu'iyatkan Amtah Tudunan Al-Mu'atah 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 Wa'atainahum Mulkan Al-Mu'atah Apakah Mereka Hasad Kepada manusia Terhadap Nikmat Kehutaman Yang Allah Berikan Kepada Mereka Maksudnya Perlu Hasad Sungguh Kami Kala Memberikan Kepada Nabi Ibrahim Al-Kitab Jelaskan Ilmu Nikmat Yang sangat Besar Diberikan Kepada Ibrahim Dan Kekuasaan Yang sangat Besar Perhatikan Disebut Kekuasaan Yang sangat Besar Dengan Ilmu Itu Jadi Malumi Nabi Ibrahim Bukan Puasa Nabi Ibrahim Berikan Mulkan Azimah Bagaimana Ilmu Tersebut Tidak Perlu Hasad Para Nabi Beri Ilmu Sembikian Banyak Allah Subhanahu Atal Memilih Mereka Sebagai Nabi Dan Rasul Maka Kita Berikan Kepada Siap Yang Allah Kehandaki Ini Isyarat Bahwa Derajat Ilmu Ini Diberikan Kepada Orang Berbeda Beda Karena Itulah Imam Bukhari Disini Membawakan Ayat Berikutnya Mungkin Ini Gaitannya Beliau Membawakan Ayat Berikutnya Yang Terdapat Di Dalamnya Perintah Allah Kepada Nabinya Untuk Memohon Tambahan Ilmu Jadi Siapa Yang In Ilmu Dia Mohon Kepada Allah Tambahan Ilmu Dan Dia Berusaha Untuk Mencari Ada pun Hasad Itu Bukanlah Akhlak Seorang Penuntut Ilmu Bukanlah Akhlak Seorang Penuntut Ilmu Ibn Abad Raja 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 Dimalui Bagaimana Luasnya Ilmu Yang Allah Berikan Kepada Beliau Tapi Itu Sesuai Dengan Upaya Beliau Menuntut Ilmu Dimalui Bagaimana Beliau Mendatangi Rumah-rumah Para Sahabat Dan Kadang Menahan Berita Di Sebagian Rumah Para Sahabat Menunggu Karena Penghormatan Beliau Terhadap Ilmu Dan Curahan Segala Kemampuan Beliau Dalam Menuntut Ilmu Allah Berikan Kepada Beliau Ilmu Yang Sangat Banyak Ilmu Yang Sangat Banyak Ini Penting Dalam Menuntut Ilmu Adanya Semangat Dan Seorang Jangan Merasa Hasad Ini Penting Dalam Menuntut Ilmu Kalau Kita Perhatikan Ilmu Para Ulama Assalam Terdahulu Ilmu Mereka Lebih Banyak Lebih Berberkat Lebih Banyak Manfaat Dan Pembicaraan Mereka Juga Tidak Banyak Sedikit Saja Pembicaraannya Tapi Penuh Dengan Ilmu Berbeda Orang Orang Belakangan Bicaranya Banyak Fahina Ilmunya Sedikit Berkanya Tidak Sebanyak Apa Yang Datang Dari Assalam Sebab Berbeda Dari Sisi Besarnya Pengorbanan Di Dalam Mendapatkan Ilmu Mereka Orang Terdahulu Penuh Dengan Pengorbanan Dalam Mendapatkan Ilmu Dan Mereka Menentukan Ilmu Dengan Cara Yang Mungkin Di masa ini Dianggap Sebagai Hal Yang Tidak Bisa Dicernal Dengan Asal Bagaimana Mereka Meninggalkan Keluarga Sedemikian Lama Melakukan Perjalanan Dengan Jalan Saki Berbulan Bulan Menghadapi Berbagai Lintangan Dan Bahaya Semuanya Untuk Mendapatkan Ilmu Karena itu Wajar Ilmu Mereka Diberkahi Wajar Ilmu Mereka Diberkahi Kalau Kita Di masa Ini Fasilitas Kita Banyak Kemudahan Yang Allah Berikan Kepada Kita Sangat Banyak Dan Allah Telah Memudahkan Sesuatu Yang Tidak Dimudahkan Pada Umat Umat Sebelum Kita Kita Melakukan Perjalanan Di Sebuah Tempat Tidak Perlu Berhari-hari Berbulan-bulan Kadang Kadang Berapa Jam Sudah Sampai Di Tempat Yang Dituju Subhanallah Dan Ini Dari Nimat Yang Allah Berikan Saya Bersama Dengan Itu Kejahilan Lebih Banyak Di Masa Ini Dan Pada Masa Sebelumnya Berkadar Ilmu Lebih Sedikit Seriusan Dalam Pelajar Menentuk Ilmu Dan Banyaknya Pengorbanan Itu Sangatlah Penting Dikatakan Kepada Syahdi Rahimahullah Dari Mana Kau Mendapatkan Ilmu Yang Sedikit Banyak Kata Biyo Dengan Berpagi Hari Seperti Burung-burung Gagak Sudah Muncul Di Pagi Hari Dan Dengan Melakukan Perjalanan Di Berbagai Negeri Dan Menghilangkan Sifat Bersandar Pada Diri Dan Berjadan Di Tengah Malam Perhatikan Pengorbanan Pengorbanan Mereka Dan Wajar Syahdi Tanya Dari Mana Kau Dapatkan Ilmu Seribigan Banyak Syahdi Tadi Amir Bin Syarah Beliau Menjadi Ahli Fatwa Dibisai Fatwa Alih Manusia Dan Masih Puluhan Sahabat Yang Hidup Bagaimana Anugerah Allah Kepada Asyad Rasimah Allah Dan Di dalam Pembahasan Nanti akan Kita singgung Dalam Masalah Menulis Hadid Asyad Ini Indah Indah Pernah Menulis Beliau Mengandalkan Hapalan Saya Dan Beliau Berkata Ma'katab Tuala Sauda Saya Indah Pernah Menulis Hitam Di Atas Putih Atau Ma'katab Tuala Begol Indah Pernah Menulis Hitam Di Atas Putih Ini Syahdi Dan Dipada Ini Ada Kelemahan Syahdi Sendiri Berkata Saya Lupus Sebagian Perkara Yang saya Hapal Beliau Lupa Beliau Yang saya Lupa Ini Kalau Dihapal Seseorang Dia Akan Menjadi Seorang Ali Jelas Ya Jadi Bisa Dilihat Ilmu Yang Dipelajari Oleh Syahdi Rahimah Allah Sa'ala Jadi Itu Jawabannya Dari Mana Yang Kedapati Ilmu Beliau Sebutkan Bagaimana Etika Seorang Menentuk Ilmu Harus Ada Usaha Harus Ada Upaya Pemorbanan Iya Kesungguhan Di Dalam Hal ini Nah Imam Muslim Rahimahullah Di Dalam Sahihnya Jika Beliau Membawakan Hadid Hadid Tentang Waktu Waktu Solat Ini Hadid Yang Menjelaskan Tentang Waktu Solat Beliau Uraikan Dari Beberapa Jalan Berbagai Ulama Di Berbagai Degeri Beliau Kumpulkan Satu Hadid Setelah Itu Beliau Bawakan Sebu Asaf Ini Mengumpulkan Hadid Ini Satu Hadid Ini Yang Berbagi Jalan Ini Perlu Umur Dalam Mengumpulkannya Satu Hadid Upaya Sangat Berat Kerana Itu Beliau Sendiri Menghibur Dirinya Dan Memberikan Pelajaran Kepada Orang Yang Membaca Fahihnya Beliau Membawakan Asar Sebuah Ucapan Dari Yahya Bin Nabi Khair Ini Satu Asar Yang Ada Dalam Sahih Muslim Tidak Pernah Di Tempat Yang Lain Di Dalam Fahih Muslim Di Dalam Fahih Ada Ucapan Dari Imam Yang Ada Ucapan Dari Nabi Saya Beliau Berbawakan Asar Dari Yahya Bin Nabi Khair Berkata La Yistatau Al Bilah Dil Jisim Ilmu Itu Tidak Didapatkan Dengan Jasad Yang Santai Tidak Dapatkan Dengan Jasad Yang Santai Nah Ini Motivasi Yang Sangat Kuat Dan Dari Akhlak Sorang Untuk Ilmu Wap Ilmu Itu Adal Sesuatu Yang Sangat Tinggi Dan Meninggikan Seorang Hamba Maka Dia Di Dalam Mencapainya Juga Harus Punya Semangat Yang Tinggi Semangat Yang Tinggi Dan Sangat Banyak Sekali Kita Dengar Dari Syekh Mukbil Rahimah Allah Ta'ala Beliau Membawakan Sebuah Bait Syair Kata Beliau Pun Rajulan Jadilah Kamu Laki-laki Kakinya Menampak Di bumi Tapi Semangatnya Berada Di bintang Suraya Di halal Berada Di bintang Di langit Ini Keadaan Para Ulama Rahimah Kulullah Ta'ala Maka Harus Ada Semangat Harus Ada Semangat Dan Pengorbanan Disertai Dengan Doa Yang Memohon Kepada Allah Taufiq Dimudahkan Jalannya Dimudahkan Jalannya Dan InsyaAllah Saya akan Terangkan Nanti Di sela-sela Pembahasan Ada etika Etika Di dalam Ilmu Yang dengan Etika ini Dijalankan Akan Semakin Menambah Ilmu Seseorang Dan Semakin Menguatkan Ilmu Seperti Misalnya Dia beramal Dengan Ilmu Semakin Menambah Seperti Ilmunya Diajarkan Kepada Orang Lain Maka Ini Akan Menambah Ya Jelas ya Dan Selainnya Dari Sebab-sebab Yang mungkin InsyaAllah Kita Akan Singgung Nanti Pada Tempatnya Pada 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 Pada